Selamat pagi Pak Teddy, kami dari Kelompok 5 akan membahas mengenai marketing perusahaan McDonald's. Yang pertama menunjukkan mikro dari McDonald's. McDonald's ini merupakan salah satu restaurant fast food yang berasal dari California, Amerika Serikat pada tahun 1995. Di Indonesia sendiri sudah didapat sekitar 200 gerai, dan mereka menggunakan bahan-bahan lokal untuk ayam, telur, dan juga sayuran. Dan untuk kentang dan juga dari burger, mereka import langsung dari Amerika Serikat. Pelanggan dari McDonald's ini sangat banyak, terutama orang-orang dari 18-45 tahun. Terdapat pesan-pesan besar dari McDonald's, seperti KFC, CFC, Wendy's, Alway, dan juga Burger King. Dan untuk mendapatkan simpati dari masak Indonesia, McDonald's ini mengadakan lokal dengan memberikan sumber bayaran. Dan di tahun 2015, mereka berhasil menyerahkan lokal tersebut kepada 911 panti di Indonesia. Selanjutnya mengenai makro dari McDonald's. Untuk faktor geografis akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan makro ekonomi ini cukup mempengaruhi McDonald's, dimana apabila nilai matang uang meningkat, maka harga bahan baku yang di-import akan meningkat. Selain itu, McDonald's sedang memilih web untuk melakukan transaksi dan juga promosi. Dan McDonald's ini cukup mematuhi peraturan-peraturan di Indonesia. Dalam melindungi lingkungan, mereka sudah mulai mengurangi penggunaan plastik. Dan yang terakhir, mereka sudah melakukan pengamatan terhadap terhadap bujaya di suatu wilayah, sehingga menu-menu yang ditawarkan dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Saya Bibi Amorina dan saya akan menjelaskan segmentasi geografis, segmentasi perilaku, dan positioning McDonald's. Pada segmentasi geografis, McDonald's atau McD menargetkan produknya hampir di seluruh dunia dengan menawarkan pendidangan lokal yang disesuaikan dengan makanan dasar di setiap negara tempat McD berada. Kemudian pada segmentasi perilaku, beberapa gerai McD buka selama 24 jam sehingga konsumen dapat mengunjunginya setiap saat. Setelah itu, McD juga menyediakan layanan McD delivery agar pesanan dapat langsung diantar ke tempat konsumen berada, dan juga menyediakan fasilitas seperti penyewaan tempat bagi anak-anak yang ingin merayakan lantauannya di sana. Kemudian segmentasi demografisnya, jadi McDonald's ini dapat dipasarkan ke semua orang berumur 8-45 tahun tanpa memandang gender, pendidikan, agama, atau etnis, dan ditujukan untuk pelajar, karyawan, dan para profesional. Lalu, produk McDonald's ini juga memiliki harga yang relatif dapat terjangkau, sehingga dapat dari tempat masyarakat yang berpendapatan rendah dan sedang. Sedangkan pendekatan psikografisnya dapat terkait dengan pendekatan lain seperti pendekatan perilaku. Misalnya, pelanggan datang diantara pukul 12 siang sampai pukul 6 sore. Ini menunjukkan bahwa pelanggan kemungkinan besar merupakan para pelajar atau karyawan yang mungkin hanya ingin makan siang dan makan malam. Lalu, targeting. Jadi, target pasar McDonald's adalah pekerja, pelajar, pasangan yang belum atau yang sudah menikah, dan keluarga. Bisa dilihat dari produk dan fasilitasnya seperti happy meals untuk anak-anak atau wifi yang dapat digunakan oleh para pelajar. Untuk positioning, Mekdi memposisikan produknya untuk semua kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dalam mengwujudkan upayanya, Mekdi mendidik para karyawannya agar mereka dapat menciptakan kepuasan bagi konsumen, serta menjadi restoran cepat saji yang selalu disukai dan menjadi pilihan konsumen. Mekdi juga memperkuat positioningnya dengan mencantumkan slogan, Mekdi I'm Loving It di setiap restorannya. Selain teleponikator Mekdi, Mekdi I'm Loving It di dalam perjalanan 1 jam sejak tekan perkejaan terusan perusahaan McDonald's. Yang pertama menekan The product, dalam mejainkan asaran online, Mekdi I'm Loving It di dalam membolehkan jantung kering untuk sangat peningkir. Mekdi I'm Loving It di dalam memiliki baju dan ke-kafe, menawarkan berbagai macam minuman, melalui dan kopi yang menilai dunia. Perusahaan telah sebuah saja memobain beberapa ini disarankan kepada customer setelah untuk memiliki kekuasaan pelanggan yang dikaitkan dengan perubahan permintaan, selera, dan trend. Perusahaan juga tidak pun produksi produk yang disesuaikan dengan selera anak-anak yang dimana dalam perhatian hari ini. Lalu yang dibuat adalah aspect price, yaitu perusahaan ini memiliki lebih dari 37 ribu lokasi, price yang tersebut di dari 100% yang ada di dunia. Pelanggan dapat menginginkan langsung lokasi-lokasi yang tersebut dikembangkan di tempat ataupun memanfaatkan layanan takeaway. Pusatnya juga menyedihkan fasilitas yang dimiliki anak-anak dalam tujuan agar banyak keluarga menjadi untuk mengambilnya. Ketika memikirkan untuk memikmati makanan secara seluruh sama orang-orang terdekat, McDonald's juga menawarkan peraturan dan beliau untuk memperoleh kemudahan dalam membuat sebuah kerja secara online dengan weblog atau aplikasi resmi yang mereka rilis ini. Baik, seterusnya saya akan menjelaskan price and promotion dari McDonald's. Yang pertama, price-nya saat menjual produk, McDonald's mengutamakan harga. Target harga bersebutan dengan value. Di Indonesia, produk Big Mac kalah bersaing karena harganya yang mahal. Namun McDonald's sadar akan selera ayam Indonesia sehingga menu burger ayam dibuat lebih murah. Sejutnya ada promotion. Periklanan juga memainkan peran penting dalam kesuksesan McDonald's. Logo lengkung emas, penampilan Ronald McDonald, dan slogan I'm Loving It membuat McDonald's dikenal orang di seluruh dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis marketing program yang dilakukan oleh McDonald's. Yang pertama yaitu ada produk. Produk yang ditawarkan oleh McDonald's cocok dan disukai oleh seluruh kalangan, mulai dari yang muda sampai yang dua. McDonald's menjadikan ayam crispy sebagai menu andalan mereka. Dan juga McDonald's membuat sebisa mungkin produknya diseragamkan dan disesuaikan dengan budaya dan seluruh masyarakat setempat. Yang kedua yaitu ada place. Pihak McDonald's selalu dapat memilih tempat dan tempat untuk membuka cabang. Jika diperhatikan, restoran McDonald's selalu berada di tempat-tempat yang strategis dan memiliki bangunan yang sangat terlihat ceritanya. Yang ketiga yaitu ada price. Setiap produk yang tersedia di McDonald's memiliki harga yang sesuai. Maksudnya, harga yang diterapkan untuk suatu produk tertentu disesuaikan dengan value yang diberikan. Yang terakhir yaitu ada promotion. Promosi yang dilakukan McDonald's juga telah berhasil menarik lebih banyak pelanggan untuk mengunjungi tempat mereka. Dan McDonald's memiliki logo yang berwarna cerah yang khas sehingga mudah diingat oleh semua orang. Saya akan memberikan beberapa ide yang dapat diterapkan dalam kegiatan pemasaran untuk meningkatkan efektivitas strategi marketing mix yang telah digunakan oleh McDonald's. Yang pertama, pada produk, McDonald's dapat kembali mengeluarkan menu ke tema lokal yang baru misalnya seperti nasi liwan. Kemudian, mereka dapat mengeluarkan menu baru dari hasil kolaborasi dengan celebrity lokal mampu warna berikutnya. Selain berkolaborasi dengan celebrity, McDonald's juga bisa berkolaborasi dengan produk lain misalnya dengan indonesi dengan mengeluarkan suma khusus seperti bergambung. Yang kedua, pada place, McDonald's dapat memanfaatkan keadaan food food kampus yang ramai dengan membuka gerai baru dan mulai membuat produknya. Yang ketiga, pada price, ketika McDonald's mengeluarkan produk baru, mereka dapat menjualnya dengan harga promo dispone selama periode alpunturan. Kemudian, pada beberapa minggu berikutnya, mereka dapat menemukan promo dispone hingga menjualnya dengan harga normal. Yang keempat, promotion. McDonald's dapat memberikan project discount mulai dari 10 hingga 26 persen dengan minimal pembelian bagi para konsumen yang baru pertama kali membunuh aplikasi McDonald's. Sekian dari presentasi kami. Saya mewakili teman-teman saya meminta maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.